Kementerian Pendidikan dan Keberayaan Riset dan Teknologi dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-76 mengadakan lomba video karya kreatif kebinekaan. Kapan jadwal pendaftarannya? Siapa saja yang boleh ikut mendaftar? Kemudian bagaimana caranya mendaftar? Mari disimak. Lomba video karya kreatif kebinekaan ini, padahal pendaftaran dan pengumpulan karyanya yaitu 18 Juli sampai dengan 19 Agustus 2021. Dalam jenis lomba ini, peserta diminta untuk membuat video kreatif bertema kebinekaan dengan mengenakan busana adat atau busana dengan nuansa tradisional. Peserta yang dapat mengikuti jenis lomba terdiri dari 6 kategori, yaitu ada siswa, yaitu terdiri dari siswa TK, PAUD, TK LB, dan Serajat. Kategori yang kedua, terdiri dari siswa SD, SD LB, atau Sekolah Indonesia Luar Negeri, Jenjang SD. Kategori yang ketiga, terdiri dari siswa SMP, SMP LB, SIL, Jenjang SMP, dan Serajat. Kategori yang keempat, yaitu ada siswa SMA, SMK, SMA LB, SMK LB, dan juga SIL, Jenjang SMA, dan Serajat. Kategori yang kelima, terdiri dari mahasiswa maupun mahasiswi. Dan kategori yang keenam, yaitu pelaku seni dan budaya ataupun masyarakat umum. Peserta dapat mengisi formulir pendaftaran dengan melengkapi kelengkapan administrasi, dan menyertakan tautan karya lomba yang sudah diunggah pada akun media sosial masing-masing. Nah, bagaimana alur pendaftarannya? Silakan masuk ke halaman rayakanmerdekamu.camdikbud.go.id Nah, ini adalah web pendaftaran dari video karya kreatif, rayakanmerdekamu. Di sini ada rangkaian acaranya, pengumumannya yaitu dari 18 Juli, kemudian penilaiannya 10-16 Agustus, dan pengumuman kemenangnya yaitu 25 Agustus 2021. Nah, di sini juga dijelaskan tentang alur pendaftaran dan seleksi. Nah, silakan dicermati. Dan juga di sini ada syarat dan ketentuan umum. Nah, berikutnya adalah lomba video karya kreatif kebinekaan, jadi kategorinya ini. Kemudian ada informasi lengkap. Nah, di sini ada kategori untuk pendidik. Kategori 7. Kemudian ada lomba artikel kebinekaan untuk wartawan. Nah, hadiah lombanya yaitu pada 10 besarnya akan mendapat piagam penghargaan. Kemudian juara 2 akan mendapat tablet senilai 15 juta rupiah. Kemudian juara 1 akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan many body stacks pada puncak acara dan laptop senilai 20 juta. Kemudian juara 3 mendapat ponsel pintar senilai 10 juta rupiah. Dan 50 hadiah hiburan untuk setiap kategori. Mari semuanya untuk mengikuti kegiatan lomba ini dalam rangka merayakan Hood RI yang ke-76. Semangat bineka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!